Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS. Woolink Motors mengebrak pasar otomotif Indonesia dengan meluncurkan Almas RS pada akhir Maret 2021. Penyematan nama RS alias Racing Star di belakang Almas sebagai identitas yang membedakannya dengan Almas sebelumnya. Awal Woolink Almas keluar langsung, memberi banyak kejutan banyak orang karena value yang ditawarkan amat berlebih dengan harga yang dibayar. Keunggulan Woolink Almas RS pun otomatis jadi sorotan lantaran punya tampilan hingga fitur unggulan yang melimpa dengan berbagai bandrol harga yang sangat menggoda. Lalu seperti apa ya guys tampilan dan fitur yang diboyong mobil ini dan kira-kira berapa harganya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut lebih murah 200 juta dari CR-V, ini baru mobil paling canggih di Indonesia versi dari NHIS. Performa Mesin Berbicara soal performa mesinnya, tiap pabrikan punya strateginya masing-masing untuk produk tersebut. Ada yang menanamkan mesin baru tapi ada juga yang memboyong mesin besutan tipe sebelumnya. Sama halnya guys dengan Woolink Almas RS 2021. Meskipun mesin yang digunakan Almas RS adalah mesin lama alias mesin Almas terdahulu, namun pihak Woolink Motors mengeklaim bahwa mesin ini masih sangat bertenaga di kelasnya. Dari sektor dapur pacu saja, Woolink Almas RS masih setia dengan mesin 4 silinder, segaris DOHC dan turbocharger, dengan kapasitas 1.451 cc. Mesin yang diboyong Woolink Almas RS 2021 ini bisa menghasilkan tenaga maksimal 140 dk pada 5.200 rpm dan torsi puncaknya mencapai 250 nm pada 1.600 hingga 3.600 rpm. Tenaga mesin tersebut kemudian disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis CVT 8 percepatan. CVT sendiri merupakan suatu sistem perpindahan daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara driven pulley dengan prinsip gaya gesek. Fungsi dari CVT sendiri ialah memudahkan pengemudi dalam mengatur kecepatan di atas kertas. Di atas kertas, tenaga tersebut pun praktis menjadi keunggulan dari Woolink Almas RS meski pakai mesin lama. Nah sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. EXTERIOR SPORTI Jika dilihat dari sisi exterior, Woolink Almas RS terbaru dinilai lebih menonjolkan kesan sporty jika dibandingkan dengan varian-varian terdahulunya. Desain SUV asal Cina ini pun terlihat lebih sporty dan garang, berkas sentuhan baru dengan futuristic grille dan tambahan list merah pada bampernya. Adanya aksen merah yang dipasang horizontal di bawah fog lamp memberi kesan yang gahar. Grill Almas RS juga dilengkapi dengan emblem Woolink Chrome dan emblem RS. Terdapat juga lip spoiler pada bampernya depan yang diberikan nuansa carbon filter dan sensor radar untuk sistem waist-nya. Kemudian pada bagian dimensinya, Almas RS juga mengusung akses to tone yang berbeda dari Almas biasa. SUV Fleksip Woolink ini dibekali pelek 17 inci styling to tone guna menambah kesan sporty pada tampilannya. Teknologi LED pun diusung untuk headlamp dinamakan Future Eyes yang diposisikan terpisah di bawah barisan lampu. Salah satu keunggulan lain dari dimensi Woolink Almas RS lain punya bodi bongsor adalah luas kabin dalamnya yang dianggap cukup lega. Woolink Almas RS memiliki ukuran panjang 4.655 mm, lebarnya 1.845 mm, dan tingginya 1.760 mm. Dengan ukuran tersebut alhasil, mampu memberikan keleluasaan bagi para penumpangnya. Meski ukurannya tak ada yang berubah, namun tampilannya sedikit berbeda dibanding sebelumnya. Interior Modern Beralih ke bagian interiornya ya, Almas RS juga dibekali dengan desain interior yang modern dengan fitur wireless charging pad, yang pengisian baterainya jadi lebih cepat, mudah, dan dirasa lebih praktis. Adanya pembaruan pada tampilan head unit, serta beberapa tombol tambahan pada lingkar kemudipun membantu pengguna untuk mengaktifkan berbagai fitur tanpa mengganggu fokus berkendara. Head unit dilengkapi dengan layar monitor berukuran 10,4 inci, berbagian dashboard, dan juga memiliki fitur speaker infinity. Di panel layar ini juga tersematkan aplikasi musik bawaan, chokes, serta didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia atau Wuling Indonesian Common. Khusus untuk fitur perintah suara nih, bisa otomatis membuka seluruh kaca baik di bagian pengemudi maupun bagian penumpang. Selain itu, perintah suara ini juga bisa loh untuk membalas pesan di aplikasi WhatsApp serta menghidumkan ataupun mematikan AC. Kesan pertama yang akan kalian lihat saat memasuki kabin Wuling Almas RS 2021 ini adalah dasber berwarna hitam, dengan tambahan aksen dari kulit sintetis berwarna putih. Jika dibandingkan dengan varian terdahulunya, Almas eksklusif interior Almas RS sebenarnya tak berbeda jauh, hanya saja dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan. Misalnya nih, penambahan fitur 360 derajat kamera. Untuk melihat sekeliling mobil melalui head unit, selanjutnya ada emergency stop signal. Digunakan saat pengemudi melakukan rem mendadak, maka sinyal lampu sein akan berkedip, sehingga memberikan peringatan pengemudi di belakangnya. Bagaimana? Sudah tertarik untuk membelinya? Fitur canggih Dengan harga yang terjangkau guys, daftar fitur Almas RS jauh lebih mentereng daripada SUV lainnya. Direntang harga sama atau bahkan di atasnya. Seperti namanya nih, Wuling Almas RS kini bisa dibilang sebagai salah satu pionir SUV dengan fitur berteknologi mutakhir. Bicara soal fitur, mobil ini pun memiliki fitur terbaik di kelasnya dengan ditunjang adanya IOV. Fitur IOV atau disebut dengan Internet of Vehicle Bekerja menggunakan SIM card yang ada pada head unit untuk menunjang konektivitasnya. Fitur IOV pada Wuling Almas RS memiliki banyak fungsi diantaranya pengendara bisa dengan mudah mengetahui posisi di mana mobil parkir. Mobil bisa starter dari jarak yang sangat jauh melalui smartphone serta dengan fitur ini. Bisa untuk memutar lagu dan mengirim pesan singkat. Fitur canggih lainnya pada Almas RS yang ditunggu para pemburu mobil SUV adalah fitur ADASnya. Advanced Driver Assistance System. Merupakan sistem berisi berbagai fitur yang membantu mengurangi beban kerja pengemudinya. Sistem ADAS ini punya berbagai fitur antara lain adalah Adaptive Cruise Control yang bisa menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan di depannya. Selain itu ada pula Lane Recognition untuk memberikan peringatan dan mengoreksi kemudi jika mobil keluar lajur tanpa disadari. Selain fitur-fitur canggih tadi, Wuling Almas RS pun juga dibekali banyak fitur standar loh. Yang pastinya juga serba kekinian misalnya saja seperti panoramik sunroof yang atapnya bisa terbuka. Start setobatan yang dapat menekan konsumsi bahan bakarnya dan electric parking brake yang berguna saat parkir tak memerlukan usaha berlebih untuk mengunci roda. Dan Traction Control System yang melakukan pengereman secara perlahan hingga mobil dapat berbelok dengan lembut dan juga aman. Harga Terjangkau Keadilan Wuling Almas RS cukup menarik perhatian ya konsumen otomotif di Indonesia. Dibekali dengan beragam teknologi dan fitur-fitur terbaru tidak membuat harga Wuling Almas RS melambung tinggi. Bahkan harganya lebih murah loh cari dibandingkan dengan para pesaingnya di segmen SUV medium dari Jepang. Meski tak masuk dalam daftar mobil penerima insentif PPNBM, tapi Wuling Motor justru memberikan subsidi harga untuk Almas RS. Alhasil, harga ditawarkan kepada konsumen lebih terjangkau dibandingkan harga normalnya. Katakanlah Honda CR-V 1,5L Turbo dibanderol dengan harga Rp 490 juta. Sedangkan Wuling Almas RS yang sama-sama menggendong mesin 1,5L Turbo, pada varian tertinggi yakni Almas RS Pro 7 seater dijual dengan harga Rp 364 jutaan yang sudah termasuk subsidi PPNBM dari Wuling Motor sendiri. Untuk varian Almas RS-AX 5 seater dan Almas RS-AX 7 seater, masing-masing dibanderol seharga Rp 345,8 jutaan dan Rp 355,3 jutaan yang sudah termasuk subsidinya. Harga tersebut guys, dinilai banyak pihak masih menjadi daya tarik tersendiri dari Almas RS ini. Lantas tertarik kah punya mobil dengan seudang fitur canggih tersebut? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!